Isu risafal Kabinet Indonesia Maju kembali menguat, bahkan dilaporkan bahwa Presiden Joko Widodo akan merombak kembali kabinetnya pada Rabu 15 Juni esok. Digadang-gadang ada sosok nama yang besar yang akan tersingkir dalam Kabinet Indonesia Maju. Kabar akan adanya risafal Kabinet Indonesia Maju ini menyeruak di kalangan elit politik di Senayan. Hal ini juga ditambah adanya kabar bahwa para Menteri Kabinet Indonesia Maju kini dilarang berpergian ke daerah ataupun ke luar Jakarta sampai batas waktu 15 Juni 2022. Saat dikonfirmasi Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto tak memberikan jawaban. Ia menuturkan bahwa perombakan kabinet adalah kewenangan dari Presiden Joko Widodo secara pribadi. Erlangga juga tidak memberikan jawaban terkait kabar bahwa Menteri Kabinet dilarang keluar daerah sebelum 15 Juni. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga enggan memberikan bocoran terkait rencana perombakan kabinet yang isunya semakin menguap. Erlangga menegaskan akan mengikuti apapun perintah dari Presiden. Sementara itu, Ketua Dewan Paikar dari Partai Amanat Nasional atau PAN, Derajat Wibowo mengatakan, ada dua sosok nama besar yang akan diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Karena risafel tersebut, Derajat menyebutkan akan muncul domino politik skala nasional. Derajat mengaku mengetahui rumor tersebut seusai PAN dikatakan yang mendapatkan Amanat, satu kursi Menteri dan satu kursi Wakil Menteri. Derajat mengklaim mendapatkan info langsung soal isu risafel ini dari sahabatnya yang berada di internal Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!